P.T. Asuransi Jasa Indonesia atau JASINDO beserta dana reksa menggelar agenda pelepasan siswa dan siswi Kalimantan ke Jakarta sebagai peserta program siswa mengenal Nusantara atau SMN yang digelar di kantor pusat PLN Jalan Trunojoyo, Blok N, Jakarta Selatan, selasa 9 Agustus 2016. Kegiatan SMN adalah salah satu rangkaian program kementerian BUMN bertajuk BUMN hadir untuk negeri. Dalam rangka untuk menyambut hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk memberikan edukasi melalui proses pertukaran informasi dan kebudayaan daerah masing-masing serta untuk menanamkan rasa bangga sebagai bangsa yang memiliki keragaman dan kekayaan Nusantara. Manager Corporate Communication Dana Reksa Susanti Nurdin mengatakan sebagai pengirim, Dana Reksa dan JASINDO juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan seleksi terhadap siswa dan siswi untuk mengikuti program SMN. Dalam hal ini, Dana Reksa dan JASINDO berkesempatan untuk menyeleksi siswa di Banjarmasin. Nah, kami bekerjasama dengan Dinas Banjarmasin untuk mempermudah proses, JASINDO mempunyai kantor cabang di Banjarmasin. Lalu, kantor cabang JASINDO di Banjarmasin mengontak ke Dinas di Banjarmasin untuk agar dapat membantu Dinas tersebut mengeleksi siswa-siswa di daerah-daerah pelosok Banjarmasin yang dalam hal ini Dinas bekerjasama dengan sekolah-sekolah pelosok-pelosok. Selain itu, Susan juga menegaskan, Dana Reksa dan JASINDO juga sebaliknya akan menerima siswa-siswi peserta kegiatan SMN dari Jakarta untuk mengikuti rangkaian program serupa di Banjarmasin. Yang untuk di Banjarmasin, kami kan menerima juga. Dalam hal ini, PLN, KBI, Balai Pustaka dan JEP telah menyeleksi juga siswa DKI. Yang sudah bekerjasama juga dengan Dinas untuk dikirim ke Banjarmasin. Nah, di Banjarmasin kami selaku BUMN penerima, Dana Reksa dan JASINDO telah mempersiapkan program untuk kegiatan selama 8 hari siswa-siswa tersebut berada di Banjarmasin. Sekali lagi, program yang kami sediapkan adalah pengenalan siswa DKI di kota Banjarmasin mengenai sekolah-sekolah favorit yang ada di sana, tingkat kesenian di sana, apa sih kesenian yang ada di sana, lalu taman rekreasi yang ada di sana. Semuanya bersifat permainan dan edukasi.